Kali ini saya akan memberitahukan cara mengatasi burung tekukur yang malas bersuara ya Nah ini sangat penting sekali bagi pecinta burung tekukur ya Agar burung tekukur yang teman-teman punya itu bisa rajin bersuara Karena burung tekukur ini menjadi salah satu burung favorit untuk dipelihar ya Karena memiliki suara yang merdu serta tubuh corak yang indah sekali Nah jika suara burung ini merdu dan rajin bersuara Nah tentu sangat menjadi kebanggaan bagi teman-teman pecinta burung tekukur ya Nah ada beberapa cara agar burung tekukur itu rajin bunyi ya Nah di depan kita ini contoh burung tekukur yang masih anakan ya Nah ini baru muncul coraknya Nah ini ada dua Nah untuk yang pertama agar burung tekukur itu rajin bersuara ataupun rajin bunyi teman-teman Harus rajin memandikan dan menjemur burung tekukur tersebut Nah ini sangat penting sekali ya untuk burung tekukur Nah burung tekukur harus rutin dimandikan dengan air bersih ya Dan sering dijemur pada pagi hari ketika sinar matahari yang hangat ataupun belum terik ya Nah jangan dijemur ketika kondisi matahari itu sedang terik ataupun pada saat kondisi panas itu lagi hujan ya Nah itu tidak bagus untuk burung Kalau teman-teman sibuk bekerja tidak ada waktu teman-teman Wajib menjemurnya itu sore hari yang penting ada sinar matahari itu tidak apa-apa ya Nah kalau pagi hari itu kan sibuk ya ataupun teman-teman bisa mencari hari libur untuk pagi harinya Nah seperti itu Nah dengan mendapatkan sinar matahari pagi burung tekukur akan mendapatkan vitamin alami Nah vitamin alami dari sinar matahari ya Itu bisa membuat burung tekukur itu segar Ketika burung tekukur itu merasa bugar Dia akan sering berkicau dengan sendirinya ya Tanpa kita masterin Nah terus untuk yang kedua agar burung tekukur itu rajin bersuara adalah Berikan makanan yang berkisi Nah berikan burung tekukur itu makanan yang berkisi Yang menunjang kesehatan bagi burung tersebut Nah burung tekukur ini sangat suka sekali dengan biji-bijian Pur terus ulat juga suka ya Ataupun jangkrik ini juga suka burung tekukur Nah berikan porsi yang sesuai saja ya Jangan terlalu banyak Tapi teman-teman wajib memberikan makanan utama Seperti teman-teman dari kecilnya itu memberikan pakan pur Nah teman-teman wajib ada purnya itu ya Teman-teman bisa memberikan selingan dari pakanan tersebut Misalnya jangkrik ataupun ulat ya Nah kita berikan wadah ataupun kita campurkan sedikit saja ke makanan sebelumnya Nah akar menunjang dari burung tekukur itu tetap bugar ya Nah diusahakan memberi makanan yang berkisi itu 3 kali sehari Nah itu sangat penting sekali dalam waktu yang disiplin Dan porsi yang tetap ya Jangan terlalu banyak juga Karena itu makanan penunjang ya Tidak makanan utama Nah agar burung tekukur itu memiliki berat badan yang profesional ya Jangan terlalu gemuk juga burungnya Itu tidak bagus ya Nah kalau badannya itu terlalu kuru juga tidak bagus bisa membuatnya lemah Dan daya tahan tubuhnya itu menurun ya Begitu juga dengan sebaliknya burung tekukur Itu bisa malah berkicau malah sering tertidur Ataupun merebahkan tubuhnya saja di bawah seperti ini ya Nah itu kekenyangan itu burungnya itu Nah untuk air usahakan memberikan air yang matang Ini sangat penting sekali buat teman-teman pecinta burung tekukur Biasanya ada yang memberikan dari keran Nah itu tidak bagus ya Karena mengandung beberapa set yang berbahaya untuk burung tekukur Nah bindari burung tekukur itu air mentah dan kotor Nah wajib memberikan air yang matang ya Nah itu sangat penting Sebab air ini bisa mengaruhi pada kesehatan tenggorokan pada burung tekukur Agar tidak mudah terserang penyakit Nah seperti itu ya teman-teman Wajib sekali Nah terus untuk yang ketiga Agar burung tekukur itu rajin bersuara adalah Jauhkan dari stres Nah jauhkan burung tekukur dari hal-hal yang membuatnya itu stres Seperti suasana yang ramai Terus polusi Terus lalu lintas kendaraan itu Bisa membuat burung tekukur itu stres ya Nah dengan suasana yang tidak baik Burung tekukur tidak rajin berbunyi Nah teman-teman bisa menempatkan Burung tersebut di tempat yang alami Ataupun di dandan pohon Ataupun batang-batang pohon ya Dengan sangkarnya ya Kalau tidak dengan sangkarnya nanti kabur burungnya Nah jauhkan juga Burung tekukur itu dari hewan predator Ini sangat mengganggu Dan membuat burung itu takut ya Nanti malah tidak mau bersuara burung tersebut Nah seperti itu ya Terus untuk yang keempat Agar burung tekukur itu rajin bersuara Dekatkan dengan suara alam Ini sangat penting sekali Buat pecinta burung tekukur Perdengarkan Burung tekukur dengan suara alam Kita bisa memutar melalui video Suara gemercik air Ataupun suara hewan alam liar Ataupun kalau kita tinggal di desa ya Kita tinggal menempatkan Burung tekukur itu di halaman rumah ya Itu sangat bagus sekali Untuk hewan Ataupun khusus untuk burung tekukur Nah ini bisa membuat burung tekukur Merasakan suasana alam di sekitar Terus nantinya malah bisa Burung tekukur itu bisa mengeluarkan suaranya Nah seperti itu Terus untuk yang kelima Agar burung tekukur itu Rajin bersuara Adalah lingkungan yang kondusif Berikan tempat yang tenang Nah ini Yang tadi yang nyambung ya Letakkan sangkanya Di tempat yang sejuk Jauh dari polusi Ataupun bising kendaraan Nah lingkungan yang panas Dan berdebu Akan membuat Burung itu stress Dan akan malas Bersuara ya Nah seperti itu Terus Berikan kenyamanan Untuk burung tersebut Nah ini dekatkan Dengan pepohonan yang rindang Ini sangat bagus sekali Untuk burung tekukur Nah untuk yang ke enam Agar burung tekukur itu Rajin berbunyi Sering putarkan suara burung Nah teman-teman bisa melakukan Masteran suara burung ya Ini sangat penting sekali Ini membuat burung itu Nanti bisa penasaran Dan ingin menirunya Lakukan di pagi hari Ketika ia dijemur Atau selesai mandi Ataupun sore hari Juga bisa ya Tergantung Waktu teman-teman ya Menyesuaikan Agar tidak mengganggu Aktivitas teman-teman Nah tekukur Juga harus dilatih Langsung dengan Dan intensif Intensif oleh pemiliknya Biasakan Bisa dengan bersiul Ataupun kita pancing Dengan Ini ya Menjentik-jentikan jari Nah itu sangat bagus sekali Untuk burung Agar Terlihat Aktif burungnya Tersebut ya Nah seperti itu Agar burungnya lama-lama Menjadi jinak Terus Kalau kita Dekat dengan burung Itu nanti burungnya Akan bersuara Menyambut kita ya Nah seperti itu Terus Untuk yang ketujuh Adalah Jagalah kesehatan Tenggorokan burung Nah itu sangat penting sekali Untuk menjaga kesehatan Tenggorokan burung Dengan memberikan makanan Yang berkisi Dan jauhi Dari hal-hal yang stress Nah Jika terdapat rasa Tidak nyaman pada Tenggorokan burung Akan walas berkicau Atau berbunyi Cenderung Diam ya Nah Terus untuk yang ke-8 Agar Burung tersebut Rajin bersuara Adalah Dengan Memastikan Kandangnya itu Bersih Ataupun Sangkarnya itu bersih Kebersihan sangkar Juga menjadi hal penting Bagi burung Tenggor ya Sangkar yang bersih Akan menjaga Burung Tersebut Bebas dari Bakteri Yang Membuat burung tersebut Tidak nyaman ya Nah Seperti itu Kalau Sangkar itu bersih Burung tersebut Seolah-olah Berada di alam Bebas Nah Jangan lupa Membersihkan tempat makan Dan minum Secara rutin Nah itu Biasanya ada Kotoran dari burung Tempat makan Dan minum Nah teman-teman Harus Membersihkannya ya Agar Tidak menimbulkan Penyakit bagi burung Yang akan mengganggu Tenggorokan Dari burung tersebut Sehingga Membuat burung Terkukur Itu Malas Untuk bersuara ya Nah Teman-teman Bisa memberikan Doping Makanan Yang berkisi Untuk Kesehatan Kualitas Suara burung tersebut Ini banyak sekali Dijual di toko online Nah Terus Untuk yang Kesembilan Agar burung Rajin bersuara Berikan Multivitamin Nah Hal ini Sangat Penting sekali Untuk menjaga Kesehatan Dari tubuh Burung terkukur Itu ya Nah Multivitamin Kalau teman-teman Tidak bisa Membelinya Secara online Ataupun di toko Pertanian Ataupun toko Burung Teman-teman Bisa Membuatnya Sendiri Nah Ini ya Teman-teman Bisa Membuatnya Dengan Madu Ataupun Kunyit Nah Agar Tenggorokan Dari Burung Tegukur Itu segar Dan Daya Tegukurnya Itu terjaga Ya Nah Seperti itu Nah Caranya Madu Dan Kunyit Dicambur Kedalam Air Minumnya Secara Berkala Ya Sedikit Sedikit Ataupun Teman-teman Bisa Memberikan Tempat Khusus Untuk Minuman Penunceng Kadi Madu Dan Kunyit Agar Tidak Mengganggu Minuman Utama Dari Burung Tegukur Tersebut Nah Teman-teman Wajib Seperti itu Ya Nah Itulah Cara Mengatasi Burung Agar Rajin Bersuara Nah Semoga Burungnya Teman-teman Burung Tegukur Itu Rajin Bersuara Ya Oke Teman-teman Kalau Ada Tambahan Silahkan Tulis Di kolom Komentar Ya Biar Pecinta Burung Itu Bisa Belajar Kita Saling Sharing Ke Jangan Lupa Kalau Suka Filmi Silahkan Di Like Yang Belum